Assalamualaikum Sobat Petualang Di siang hari ini kita masih berada di sekitar area Pasujutan Mbah Sunan Bunang Di sebelahnya terdapat Makam Putri Cempo Di sini kita akan melihat serta akan memberikan sedikit informasi Tentang di area Makam Putri Cempo atau Putri Campa ini Di mana saat kita bertemu dengan juru kuncinya Kita diberitahu bahwa ada tulang ikan yang dijadikan sebagai umpak ketika mau masuk di makam Nah ini teman-teman bisa melihat Ini adalah tulang ikan Jumlahnya ada 4 Di sebelah masuk pintu sebelah kanan ada 2 Yang ini yang nomor kedua Dan nantinya yang sebelah kiri ketika mau masuk di makam Itu ada 2 lagi Ini adalah tulang ikan disadikan umpak Jadi ini bukan batu teman-teman Jadi ini adalah umpak tulang ikan Kita tidak tahu ini tulang ikan apa Tapi yang jelas ini adalah asli tulang ikan Ini dulunya sudah ada dari dulu Dan sebelah bagian utara itu laut teman-teman Laut utara Jawa Jadi kalau tulang ikannya besar seperti ini Kemungkinan juga ikannya pasti besar Dari cerita yang berkembang Putri Jempo bernama asli Putri Indrawati Dimana dari negeri Champa atau Kamboja Yang dulunya mengikuti Sunan Ampel Dan ketika beliau Sunan Ampel berusia lanjut Akhirnya Putri Champa atau Putri Jempo Disuruh untuk ikut Sunan Bunang Dan jadilah muridnya Sunan Bunang Teman-teman sobat petualang Setelah dari sini Dari atas Dari makam Putri Jempo Kita akan turun Kita akan melihat Melihat langsung Peninggalan Mbah Sunan Bunang Yakni kayu Kayu yang sudah lama Atau bisa dibilang seperti tongkat Jadi nanti ada banyak versi Yang nanti akan kita kasih tau Teman-teman sobat petualang Disini kita bisa lihat Dari dekat Bahwa ini Kayu peninggalan Mbah Sunan Bunang Berada di dekat pinggir jalan Dan di sebelah sana itu sudah laut Nah sebelah sana itu sudah laut Jadi Ada banyak versi yang mengatakan Bahwa Kayu ini Dulunya Sebagai pengganti Sisa-sisa bangunan Yang ada Di makam atas Putri Jempo Atau Putri Champa Dan ada juga Yang mengatakan Bahwa kayu ini Dulunya adalah Sebagai tanda Bahwa di pinggir sana itu Adalah Laut Jadi ada banyak versi juga Dan juga Ada yang mengatakan Bahwa ini adalah Peninggalan Atau tongkatnya Mbah Sunan Bunang Jadi teman-teman bisa melihat Dan ini Dijaga dan dilestarikan Dan ini kita bisa lihat Bahwa Kayunya ini Dipagar Seperti kawat Ini kawat Atau besi Karena apa Dari cerita Kalau tidak dipagar Seperti ini Itu Diambili Oleh orang-orang Karena Diakini Kalau membawa Atau mengambil Entah itu Kecil Atau secuil Atau beberapa Dan Apa Dibuat untuk Melaut Dan disana itu udah laut Atau Bagi orang-orang yang menangkap ikan Itu hasilnya Akan melimpah Jadi Ini dari Apa Cerita ke cerita Di dekat Area parkir Ketika mau masuk Ke tangga Kita mendapati Ada sebuah Genteng Genteng yang atap Yang Kelihatannya ini Sudah lama Dan terlihat Ukirannya Dari nampak ukirannya ini Terlihat sangat Mencolok Dan Mempunyai Makna dan arti Tersendiri Dan ini Didekatnya Tempat beribadah Di Masjid Atau Musola Dan teman-teman Bisa melihat sendiri Bagi teman-teman Dan sobat Petualang Jika kita Bertemu sesuatu Entah itu Dimanapun Dan di tempat Yang Sakral Hendaknya kita Tidak Membawa Sesuatu Dari situ Dari kita Cukup sekian Jika ada kata yang salah Mohon maaf Dan terima kasih Sudah mengikuti Petualang kami Tunggu di tempat-tempat Menarik yang lain Amin 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 Selamat Selamat Selamat